Belasan ribu kelompok penyelenggara pemungutan suara dilantik serentak KPU Situ Bondo. Panitia penyelenggara di tingkat TPS siap bekerja, sukseskan pemilu 14 Februari 2024 nanti. KPU Kabupaten Situ Bondo secara serentak melantik 14.105 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pelantikan dilakukan serentak di 132 kantor desa dan 4 kantor kelurahan. Selanjutnya petugas KPPS disebar ke 17 kejamatan sekabupaten Situ Bondo dan ditempatkan di 2015 TPS. Diharapkan nantinya mereka bisa berkontribusi menyukseskan pemilu Pilpres dan Pile pada 14 Februari mendatang. Ketua KPU Situ Bondo Marwoto menyebut ada 2015 TPS yang tersebar di 136 desa dan kelurahan. Petugas terus memetakkan resiko bencana alam sebab prediksi BMKG curah hujan akan tinggi pada bulan Februari mendatang. PPS yang kita lantik serta hari ini mendatangnya 14.105 orang. Jadi sesuai dengan prediksi BMKG bahwa curah hujan itu akan tinggi ketika bulan Januari dan Februari. Jadi kita sudah mitigasi di 136 desa mana TPS-TPS kita yang sekiranya nanti berada di daerah yang tergenang dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah mitigasi untuk mulai melakukan penjagaan-penjagaan sehingga ketika nanti memang kalau memang hujan turun itu kita bisa antisipasi. Pasca pelantikan KPPS KPU Situ Bondo segera melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK. Selama pelatihan itu mereka akan diberikan wawasan agar bisa menjaga pemilu berjalan dengan lancar. Rangkaian pelantikan serta seluruh petugas KPPS melakukan penanaman pohon. Andi Nurholis, JTVM